Hari pertama penerapan PSBB ketat di DKI Jakarta, penerapan protokol kesehatan dan pemeriksaan kian ketat dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah persyaratan wajib juga tetap diberlakukan seperti surat tes rapid, non-reaktif atau swab negatif dan identitas diri. Dalam dua hari terakhir, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat 31% dari hari biasa mencapai 51.000 penumpang. Satu persatu calon penumpang mengantri pemeriksaan barang bawaan. Suhu tubuh mereka juga dipantau. Hari pertama penerapan PSBB ketat di DKI Jakarta, penerapan protokol kesehatan dan pemeriksaan kian ketat dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meski ramai penumpang di Terminal 3, pemeriksaan tidak dilonggarkan. Sejumlah titik dipasang thermal scanner pengukur suhu tubuh digital. Sejumlah persyaratan utama untuk bepergian dengan pesawat juga tetap diberlakukan. Di antaranya lampiran surat keterangan rapid atau swab test dengan hasil non-reaktif atau negatif, identitas diri serta tiket pesawat. Jumlah penumpang di dalam pesawat juga wajib dibatasi guna menjaga jarak aman. Dalam dua hari terakhir, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat 31 persen dari hari biasa, mencapai 51 ribu penumpang. Mereka diterbangkan dalam 539 penerbangan atau naik 11 persen dari biasanya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!